Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Nabilah Huda buka mulut isu beri kenyataan berani mati terhadap Nat Zainal. Memang saya tak tahu siapa, saya tak pernah dengar nama dia dalam hidup saya. Demikian respon pelakon versatil Nabilah Huda ketika ditanya berkenan kenyataan berani mati yang dikeluarkannya terhadap pelakon Nat Zainal menerusi komen yang ditinggalkan di sebuah portal hiburan sebelum ini. Ketika ditemubual bersama program Melody, Nabilah Huda atau lebih mesra dengan panggilan Abil menegaskan terhadap segelintir manusia hanya hadir untuk sementara waktu dan mereka tidak meninggalkan kesan dalam hidup adalah lebih baik untuk tidak dikenang. Memang saya tak tahu siapa, I have never heard about her name in my life, pelakon baru ke maybe, kan saya pernah kena covid ada lupa-lupa sikit. Ada semanusia dalam hidup memang kita tak kenal, jumpa just say hi bye tapi macam tak berapa penting dalam hidup kita atau mungkin dia penting atau dia tidak meninggalkan kesan tak mudah untuk kita nak ingat dia, baik kita terus tak ingatlah katanya lagi. Sementara itu, Abil menafikan tindakannya sebelum ini bukanlah mahu memberi kesedaran secara halus terhadap individu tersebut. Malah dia mengakui sukar untuknya memutuhkan hubungan persahabatan melainkan apa ada perkara yang menggores hati terjadi antara mereka. Benda yang tak important kita just move forward tak payah fikir benda-benda lain yang tidak mendatangkan faedah. Kalau dah lupa, lupa ingatan terus kita dah banyak sangat baca skrip dan bawa banyak watak kita pun sampai lupa. Bila saya tengok saya punya Instagram, kalau betul saya kenal dia sayang macam kena blog takpelah, okelah apa reason nak kena blog itu kan. Kalau ambil sayang seseorang, saya akan truly sayang setia sampai mati. Susah untuk putuskan hubungan kecuali ada benda yang menyakiti. Cara terbaik adalah berjauhan sementara tapi kalau fikir sayang itu, dia tetap juga akan kembali bersama. Ada types of person, kita tetap buat apa-apa pun yang salah tapi kita tinggalkan. Contohnya macam itu pula, tapi apa yang kita boleh buat adalah memaafkan dan mendoakan daripada jauh jelasnya lagi. Ketika ditanya berkenaan tindakan pelakon sensasi Syarifah Syakina membuat naik hantaran di Instagram miliknya itu dan menyifatkan Natsana sebagai nasistik abil bagaimanapun menghormati tindakan itu. Baginya Syakina mungkin mempunyai pendapat dan pandangan tersendiri mengenai isu kontroversi tersebut. Kina mungkin dia ada pendapat cara dia perasaan dia yang dia sendiri tahu macam mana rasa dia during that time. Bila saya teo kosin Kina, ayat-ayat caption itu memang tepat dan padat, we pray for her love for Kina. Dilihat tindakannya, sebagai individu yang sudah tawar hati terhadap apa yang berlaku, Abil menjelaskan tidak perlu terhege-hege dan tidak perlu ambil tahu mengenai individu tersebut, melainkan terus move on. Bahkan dia juga bersyukur karena masih dikelilingi Orle, rakan-rakan banknya yang kekal setia dari dahulu sehinggalah sekarang. Dalam istilah hidup saya tak ada istilah merajuk, saya rasa tak perlu ambil tahu tak perlu ada orang itu dalam hidup kita, kalau orang itu sendiri tak perlukan kita buat apa kita nak terhege-hege, we just move on tamatlah di situ. Saya ada true friend yang memang ada dari dulu sampai sekarang, Alhamdulillah bersyukur dengan kawan-kawan perempuan saya yang ada all my true friend katanya lagi. Itu sejian poh hari ini, sekian dan terima kasih.